Iya, Alhamdulillah tuh kemarin Kan kita tutup Lelangnya tanggal 5 Mei Nah sebelum jam 8 itu Penawaran terakhir tuh 212 juta Itu ada orang Surabaya Yang ambil Terus udah Beliau transfer, kita juga udah kirim Udah diterima, Alhamdulillah Dengan baik sama beliau Terus akhirnya kita minggu lalu Eh minggu kemarin Kita kasih ke Medan Di Medan itu Masjid Al-Muwahidin itu seperti yang aku udah umumin Itu diwakilin oleh Ayahnya Al-Mahul Mas Babe Terus 106 juta lagi, jadi kan kita bagi 2 106 juta lagi ke Pondok Pesantren Yang di Dari yayasannya Ustadz Halid Masjid itu didonasikan? Betul, didonasikan karena memang Lagi pembangunan dan memang Lagi open donasi juga masjidnya Itu mendonasikan itu Pesan dari Al-Marum Apa emang baru ini aja Didonasikan aja Iya sih didonasikan aja Kalau pesan dari Al-Marum sih Secara pesifik gak ada ya Cuman Cuman hanya kayak Minta Ya itu kayak aku pernah bilang kan Sedekah, jangan lupa sedekah Sama apa yang memang udah jadi Sedekah rutinnya Seperti Al-Marum itu juga ada Apa ya, kayak madrasah kecil-kecilan gitu Itu memang tiap bulan aku harus keluarin Titipnya kayak gitu Sama sedekah kalau subuh gitu Cuman aku kayak Apalagi ya yang bisa aku Lakukan untuk membantu Mas Babe di sana gitu Jadi emang Ya udah Vespa ini juga aku Gak bisa pakainya Buat Bambino juga buat apa gitu kan Maksudnya Gak tau kedepannya kesenangan Bambino apa Ya lebih baik memang untuk Bantu Mas Babe di sana Buat nerangin kuburnya gitu sih Sebelum ada di lelan ini kan Al-Marum juga Udah sempat yang beli baju Yang kita didunasikan juga Iya, iya Iya sih kalau beli baju itu Juga aku baru tau Karena emang Gak tau kalau yang itu gitu Emang kadang-kadang tuh Yang kayak gitu-gitu Kadang dia hanya Kan punya tabungan sendiri Jadi Mas Babe ngelakuinnya sendiri gitu Terus kayak yang lain-lain Mungkin kayak Seperti di masjid Jumat berkah Itu emang Aku tau Karena aku yang mesenin Ada saudara juga yang bisa masak Jadi bantu saudara juga Gitu-gitu sih Mas Iya Rumah? Oh enggak Jadi gini tuh Jadi gini Kalau rumah itu Memang waktu Pas Mas Babe masih ada Itu tuh memang mau dijual Dari ayah Anda Dari kakak-kakaknya gitu Cuma emang belum laku-laku Terus kemarin itu Keluarga Al-Marum tuh sepakat Biasanya kan Kita iklanin gitu Dan di platformnya Biasanya memang Mas Babe yang Iniin kan Yang ngatur gitu juga Terus Keluarga bilang Boleh enggak Ijin di up Di media sosialnya Mas Babe Ya aku pikir Ya sudahlah Tidak apa-apa gitu kan Siapa tau Ada yang Mau beli juga Gitu Enggak sih itu Keluarganya Al-Marum Yang memang itu Cuman memang Di up juga di Instagramnya Mas Babe Biar banyak yang tau Siapa tau Rezeki Keluarganya Rumahnya dijual Yang beli Kira-kira Dari seorang Pengusaha Iya Kayaknya pengusaha ya Kayaknya dari Instagram Pengusaha Tapi emang Emang belum pernah kenal Sama sekali Masya Allah sih Dermawan sekali Juga Saya yakin sih Yang beli pespa itu Tau lah Maksudnya Kalau Kalau untuk Apa ya Kalau untuk orang dagang Pasti Siapalah yang mau beli pespa itu Dengan harga semahal itu Tapi Beliau punya hati yang murah Murah hati Kayak Ini juga Semoga jadi amal jariahnya Beliau juga yang beli Memang untuk Niatnya beramal Gitu sih